Euro tahun 2020 mempertemukan 1. Kualifikasi Euro tahun 2000 Babak kualifikasi Euro tahun 2000 yang diselenggarakan pada tahun 1999, Wales dan Swiss bertemu di grup pertama. Pada pertandingan ini, Swiss membuka keunggulan di menit ke-17 lewat sundulan Alexander Ray melalui umpan corner kick. Di babak kedua, Swiss kembali memperlebar keunggulan di menit ke-60 lewat gol Patrick Buhuman, skor 2-0 bertahan hingga laga usai untuk kemenangan Swiss. 2. Kualifikasi Euro tahun 2012 Pada kualifikasi Euro tahun 2012, Swiss dan Wales bergabung di grup G. Pada pertandingan antara Swiss dan Wales, pertandingan pertama diadakan di kandang Swiss. Pada pertandingan ini, Swiss unggul terlebih dahulu di menit ke-9 lewat gol Stoker. 4 menit kemudian, Wales mampu menyamai kedudukan berkat gol Gareth Bale. Selang beberapa menit, Swiss mampu menggandakan keunggulan lewat gol Straler pada menit ke-22. Di babak kedua, Swiss dihadiahi penalti. Melalui tendangan Inler inilah Swiss memperlebar keunggulan. Dan beberapa menit sebelum laga usai, Swiss masih mampu menambah keunggulan lewat gol ke-2 Stoker di menit ke-89. Berkat koleksi 4 gol, Swiss mampu menghajar Wales dengan skor 4-1. 3. Pertandingan lanjutan kualifikasi Euro tahun 2012 Sebagai lanjutan pertandingan kualifikasi Euro tahun 2012, kali ini pertandingan digelar di kandang Wales. Di pertandingan ini, Wales mampu unggul terlebih dahulu pada babak kedua di menit ke-60 lewat tendangan penalti Aaron Ramsey. Adalah Gareth Bale yang memperlebar keunggulan Wales di menit ke-71. Berkat gol Gareth Bale, Wales mampu menang kontra Swiss dengan skor 2-0. Berkat gol, Bale, ramai belar ti. Berkat golgi. Berkat gol, Bale... Terima kasih.